Jawa Pres nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap penyebab Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2022. Mahfud menyebut penurunan itu merupakan imbas dari Revisi Undang-Undang Komisi Pemperantasan Korupsi pada tahun 2019. Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat memberikan Orasi Kebangsaan Hari Anti Korupsi Sedunia di Hotel Grand Preanger Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 9 Desember 2023. Berdasarkan laporan Transparency International, IPK Indonesia tahun 2022 turun sebanyak 4 poin menjadi 34 dari skor 0 hingga 100. Akibat penurunan itu Indonesia menempati posisi ke-110 dari 180 negara berdasarkan urutan negara terkorup di dunia. Penurunan 4 poin IPK itu menjadi catatan buruk atas komitmen pemerintah dalam pemberatasan korupsi. Di tanah air. Itu berhasil, karena untuk menaikkan satu saja, itu susahnya bukan karena satu naik, paling tinggi kita naik, dua, dibagina pulurnya keempat, itu pasti ada sesuatu yang luar biasa. Menurut Mahfud, peringatan Hari Anti Korupsi merupakan momen yang pas untuk melakukan refleksi bagaimana situasi. Menurutnya, korupsi di Indonesia bukan merupakan budaya, melainkan kejahatan serius yang harus diberantas. Terima kasih.